Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan ICO Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengganti lampu kotak pada mobil isusupan terkapsul. Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat ICO Multimedia, ini adalah lampu kotak pada mobil isusupan terkapsul. Dan lampu ini sudah mati dan akan saya ganti dengan yang baru. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita buka kap mobil ini. Kap mesin, kita buka. Kemudian setelah kita buka, langkah selanjutnya adalah Untuk lampu malam, kita lepas. Caranya lepasnya adalah seperti ini. Untuk jarum yang ada pada lampu ini, yang letaknya di atas, kemudian kita copot ya. Yaitu dengan seperti ini, kelihatan. Kita lepas, yaitu berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kita putar, berlawanan arah jarum jam maksudnya. Nah, ini sudah lepas. Kemudian jika sudah lepas, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menarik lampu. Lampu ini tinggal kita tarik ke atas. Seperti ini ya, kita tarik. Nah, ini sudah lepas. Ini lampunya seperti ini. Dan akan diganti dengan yang baru. Ini adalah 12V. Kemudian lampunya 100W. Kemudian jika sudah lepas untuk mengantinya, kita langsung memasukkan kembali lampu yang baru. Jangan sampai salah untuk letaknya ya. Letaknya ini harus pas. Kemudian ini juga lampunya harus sesuai atau harus pas. Jangan sampai salah. Jika salah nanti tidak bisa masuk. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah pas atau sesuai. Kemudian tinggal dorong kembali. Nah, sudah kencang. Selanjutnya tinggal kita masukkan kembali. Nah, seperti ini. Masukkan. Kemudian ingat untuk jarum yang berwarna merah. Atau jarum yang berwarna merah tadi. Harus letaknya di atas kembali. Kemudian jika sudah masuk. Kita putar searah jarum jam. Nah, ini sudah kencang sahabat Niko Multimedia. Sudah kencang dan sudah tidak lepas. Kemudian kita akan mencoba. Kita coba apakah lampu ini menyala atau tidak. Dan untuk lampu kota ini sudah menyala. Ini untuk bagian kiri. Kemudian ini untuk bagian kanan. Eh, maksudnya ini untuk bagian kiri. Dan ini untuk bagian kanan. Kita menyala semua. Jadi, caranya sangat mudah dan gampang. Tinggal kita melepasnya. Kemudian kita putar. Kalau melepas itu, kita putar. Berlawanan arah jarum jam. Kemudian jika sudah dipasang. Kemudian kita akan memasang kembali. Itu tinggal putar searah jarum jam. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Niko Multimedia. Sub indo by broth3rmax